Intro Setibanya di makam proklamator Republik Indonesia di kota Blitar, Kombespol Syafiin langsung menuju lokasi makam Insinyur Soekarno. Di depan pusara Bung Karno ini, pria kelahiran desa Darurejo, kecamatan Pelandaan Jombang ini langsung menggelar zikir dan doa bersama robongan. Suasana kusuk pun terlihat dalam lantunan doa bersama yang berlangsung tak kurang dari satu jam ini. Selain berziarah, kedatangan pria yang akrab di Sapa, Gus Syaf ini, juga ingin melakukan studi banding tentang program yang diusungnya nanti dalam percaturan pemilu kada Kabupaten Jombang 27 Juni mendatang. Tentu saja program yang diusungnya yakni pro rakyat. Menurutnya wisata merupakan salah satu program penting demi menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita harus ingat bahwa peloklamator kita, presiden kita yang pertama adalah orang dari Jawa Timur, tepatnya di daerah kota Blitar ini. Makanya kita sekaligus termasuk membawa program yang nanti akan saya terapkan apabila saya terpilih, yaitu adalah ini termasuk wisata. Nanti termasuk di Jombang bagaimana kita memperdayakan wisata-wisata lokal yang ada di Jombang ini. Kalau di kota Blitar itu makam Bung Karno, kalau di Jombang itu adalah makamnya Presiden Gustur. Nah itulah kita perdayakan, kita buat desain sedemikian rupa bahwa nanti wisata di Jombang itu juga bisa maju sesuai dengan makam Bung Karno. Diketahui, Gusaf, maju dalam pilkada Kabupaten Jombang berpasangan dengan Khoirul Anang. Ini setelah pasangan tersebut mendapat rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Tak hanya itu, pasangan yang lebih dikenal dengan Syahrul ini juga mendapat dukungan dari PKPI dan Partai Bulan Bintang. Tim Liputan, Jombang TV